Intro Selamat sore pak, mohon dibantu Ada babi induk saya sudah beranak satu kali Sekarang induknya kurus krempeng Anaknya sudah delapan bulan Demikian tadi Sobat Peternak Komentar atau pertanyaan dari Sobat kita Sobat Thomas Andong Entah dimana beliau ini Salam hangat ya Sobat Thomas dari kami di Tapalbatas Timur Leste Perihal sekor babi induk Yang sekarang kurus krempeng anaknya sudah delapan bulan Itu artinya babi tersebut nanti sulit untuk cepat birahi lagi Karena ya dia selalu kurus krempeng Menunjukkan bahwa Sobat Thomas Salah merawat, salah urus Babi tersebut selama dia Eh maaf, selama dia menyusui Sejak beranak Hal yang harus dilakukan oleh Sobat Thomas sekarang Untuk merawat babi induk tersebut Menjadi normal Menjadi ya montok-montok sehat walafiat Sedikit gemuk nanti Pertama Segera babi induk tersebut disuntik Dengan vitamin B kompleks Setiap minggu 5 sampai dengan 10 cc Lalu setiap 2 minggu disuntik lagi dengan Multivitamin AD Eplex 3 sampai dengan 5 cc Kemudian Harus diberikan lagi obat cacing Dosis ya Untuk 10 kilo 3 gram Kalau babi tersebut sekarang beratnya sekitar misalnya 100 kilo Ya 30 gram Obat cacing Salah satunya yang bisa kami gunakan Merek Vermisin SBK Berupa serbuk Harganya Tidak mahal-mahal Amat 30 ribu rupiah perbungkus Coba beli obat tersebut ya Sobat Thomas Diberikan kepada ternak babi yang lagi kurus kerempeng sekarang Lalu berikutnya lagi yang harus dilakukan oleh Thomas Pakan Pakan yang diberikan ini paling pertama Nomor 1 Yang lain-lain itu tadi pendukung Pemicu Pakannya harus benar-benar Bernutrisi tinggi Bergisi tinggi Segera diberikan pakan dengan kadar protein minimal 16% Minimal 16% Salah satu jenis pakan dengan kadar protein seperti itu Ya sekarang kami sudah produksikan buat sendiri Merek Mereknya atau namanya topnak Kadar proteinnya itu tadi 16% lebih Dibuat dari banyak bahan dan babi yang diberikan pakan Topnak ini sangat lahap Pada saat dia makan Tetapi ya walaupun pakan bernutrisi Kalau tidak dicampuri dengan mineral tertentu Misalnya menggunakan mineral Miko 2 Miko 2 Juga nanti pakan tersebut akan menjadi sia-sia Tidak membuat babi tersebut menjadi montok-montok Oleh sebab itu siapkan mineral tertentu Bisa menggunakan Miko 2 Seperti yang sekarang kami sudah praktekkan Dicampur dengan pakan Untuk babi induk, babi dewasa seperti itu Ya minimal 2 sendok sekali campur 3 sendok lebih bagus 4 sendok juga lebih bagus lagi Satu kali campur Satu kali makan Penambahan mineral juga Sobat Thomas Belum-belum cukup Sobat Thomas Sobat Thomas Tambahkan lagi Kedalam Pakan yang kita berikan pada ternak babi tersebut Berupa probiotik Banyak probiotik yang beredar di pasaran Salah satunya Seperti yang kami biasa praktekkan Namanya Nutrinak Jamuk khusus hewan Kita campur dengan pakan ternak Babi dewasa ya minimal 5 tutupan Setengah gelas bisa Probiotik ini sangat penting Untuk membantu Mempercepat proses pencernaan Pakan yang kita berikan ke dalam tubuh ternak Membantu Melancarkan Peredaran nutrisi pakan Keseluruh tubuh ternak Dan membantu Memanfaatkannya Untuk pembentukan Jaringan Jaringan tubuh daripada Ternak Kemudian Sobat Thomas Pastikan juga Babi tersebut hidup Di kandang yang benar-benar nyaman Artinya kandang tersebut Tidak boleh lembab Tidak boleh dingin Tidak boleh panas Tidak boleh pengap Bebas dari kuman Penyakit Ukurannya cukup luas Supaya bebas dari kuman ya Minimal Seminggu sekali kita semprot Kandang tersebut Dengan obat Pembas mikuman Lalat-lalat juga Tidak boleh ada yang berkerumun Di dalam kandang Kita harus usir Kita harus cegak Supaya lalat Tidak berkerumun Bila perlu Satu bulan Satu kali Babi juga kita suntik Dengan antibiotik Supaya Saya tahu Ada kuman penyakit Yang masuk ke dalamnya Bisa mati Semua Pastikan juga Babi Kalau diberikan pakan Benar-benar Sampai kenyang Sekenyang-kenyangnya Ya Sobat Tomas yang baik hati Itu beberapa tips Yang bisa kami bagikan Mudah-mudahan Sudah bisa langsung Dipraktekan Ingat Belajar tanpa Proyektor Praktek Itu sia-sia Sebaiknya praktek Nonton ulang-ulang Video ini Sampai Mengerti betul Dicatat Dicatat Lalu kita praktekan Pasti kita bisa Salam sukses Dari kami Peternak Babi Indomor Di Tapal Batas Timur Leste Sampai Jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi